Hai hai baik lagi misal abim hari ini aku mau bikin tutorial gimana cara install sisi dan mod di The Sims 4 langsung aja mulai nggak banyak cincong hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian pergi ke options di game kalian lalu kalian ada tulisan game options lalu kalian klik disini other dan pastikan kalian mencek list sebagian ini enable custom content and mods dan juga script mods allowed nah kalau ini sudah tercek semua kalian siap mendownload sisi dan mod untuk di sims 4 kalian Nah kalau kalian ada pertanyaan Kak cari sisi atau musik sepatu dimana sih bisa lewat Pinterest kalian tinggal klik aja ini keyword paling favorit aku sims 4 Maxis match CC terus kalian bisa juga cari di The Sims resource nih banyak kan pilihannya dan favorit aku adalah langsung di YouTube dengan menggunakan keyword yang sama Maxis match CC sims 4 aku langsung bisa cari rangkuman sisi dan mod yang terbaik yang udah dirangkum sama simer-simer di seluruh dunia jadi enak banget cari dengan cara kayak gini nah sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara downloadnya ini aku kan tertarik banget nih sama rambut ini coba aku klik ya dan ternyata ketika linknya dipintar setelah dipencet kita sekarang masuk ke Patreon dari kreator yang telah membuat CC si Alice hair ini namanya Twisted Cat Nah kalau misalnya kalian Scroll agak kebawah ini ada tulisan download coba kita klik ya nah disini ada beberapa pilihannya nih ada pitanya ada rambutnya dan ada rambut yang nggak pakai potongan poni di depannya nih yang ini nah jadi kamu bisa milih nih mau download apa aja di case kali ini aku pengen download hair dan bow nya caranya gimana gampang banget tinggal klik aja nah nanti langsung ke download otomatis nih nah step selanjutnya adalah gimana caranya masukin CC yang tadi kalian udah download ke game kalian nah caranya gampang banget kalian langsung aja ke mods folder kalian itu biasanya ada di documents electronic arts the sims 4 lalu mods nah disini beberapa modsnya itu udah aku kategorikan menurut kegunaannya sekarang tinggal aku pilih CC yang mau aku masukin ke game aku lalu tinggal kita copy kita masuk lagi ke mods folder kita aku paste disini udah deh selesai dan tada masuk deh sisi yang tadi kalian udah copy paste ke mods folder kalian nah coba kita ulang sekali lagi ya biar kalian makin paham nah sekarang aku mau download CC untuk build bukan cuma pakaian rambut aksesoris dan juga makeup yang bisa kalian download tapi juga kalian bisa download barang-barang rumah ini dari wingt lama aku lagi pengen download nostalgia bathroom stuff ini udah aku buka disini nah caranya juga sama tinggal diklik aja nanti akan ke download secara otomatis lalu dengan cara yang sama seperti sebelumnya aku akan copy paste ke mods folder lalu modsnya tinggal aku taruh disini tapi kan aku belum punya folder untuk build item aku tinggal taruh aja new folder disini biar gampang nyarinya lalu aku tinggal paste disini selesai nah sekarang kita coba dengan download mods mods yang paling terkenal adalah tool mods dari Twisted Maxi caranya gimana ini aku udah masuk ke website Twisted Maxi dan aku tinggal scroll ke bawah aja cari yang mau aku download liatnya ada tool mod kalian klik aja link downloadnya terus nanti kalian akan masuk ke patreona dari Twisted Maxi nah disini ada cara nih how to use terus juga install instruction dan kalau misalnya untuk mod kalian harus baca banget tulisan yang ditulis oleh creatornya karena biasanya mod itu lebih banyak aturannya gitu lah ya daripada sisi untuk cast atau untuk build item disini ditulis don't use any zip extract option instead open the Twisted Maxi tool official zip by clicking it and drag the tmax tool folder inside to your mods root that's it oke jadi nggak usah perlu di extract kalian download aja tool modnya nah setelah kalian klik akan muncul folder seperti ini tadi dia bilang apa nggak perlu di extract jadi kita nggak perlu melakukan itu tinggal copy paste aja tmax toolnya ke mod folder kalian tapi karena aku disini udah ada udah punya jadi aku nggak perlu paste lagi kecuali aku mau upgrade mod ini gitu sebenernya gitu aja sih geng secaranya jadi happy CC hunting dan mempercantik game kalian dengan gratis karena mostly tuh CC dan mods di The Sims 4 gratis jadi makasih banyak nonton sampai sini semoga membantu buat kalian yang baru mulai main The Sims mungkin dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye